Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia yang ketiga tahun 2022-2023 mengajak peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial. Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga laju inflasi di dalam negeri terutama pada komoditas energi dan bahan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI yang ketiga tahun 2022-2023 mengungkapkan bahwa laju inflasi pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Secara tahunan masih relatif moderat dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara G20 seperti Turki dan Argentina yang mencapai 79,6 persen dan 71 persen dari sisi kenaikan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah terus memaksimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menjaga shock absorber dalam menghadapi krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga-harga melonjak tajam. Untuk menghadapi gejolak dan tekanan eksternal tersebut, Menteri Keuangan mengajak peran pemerintah di dalamnya untuk memberikan perlindungan terhadap APBN dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial harus terus diperhatikan agar lebih tepat sasaran, yaitu bagi mereka yang benar-benar rentan dan membutuhkan. Hampir semua negara di dunia dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi yang melonjak tajam. Pemerintah terus melaksanakan prinsip gotong royong dalam rancangan APBN yang menjadi instrumen penting di dalam mengabsorb shock atau shock absorber. Target sasaran perlindungan sosial dan subsidi terus ditujukan bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu. Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan. Pemerintah telah memutuskan untuk tahun 2022 ini memberikan tambahan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah. Menteri Dalam Negeri menilai kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Menegeri meminta seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk bergerak, melakukan penanganan melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendekankan kepada Kepala Daerah untuk menempatkan pengendalian inflasi menjadi isu prioritas sama halnya dengan penanganan pandemi COVID-19 dan berhati-hati dalam mengkomunikasikannya kepada publik agar tidak menimbulkan kepadikan. Selain itu, untuk mengendalikan inflasi di daerah, para kepala daerah diminta untuk mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah, TPID, dan diharuskan untuk selalu mengadakan rapat dengan Bank Indonesia, Perbankan, Kepala Dinas, dan Forkopimda. Lebih lanjut, Menteri Gribu minta Satgas Pangan yang ada di daerah agar kembali aktif untuk memonitor ketersediaan kelancaran distribusi, serta harga-harga komoditas pangan dan membuat laporan harian kepada gubernur. Tekan-tekan gubernur dengan BI dan BPS perwakilan diumumkan juga inflasi tingkat kabupaten kota masing-masing di provinsi itu sehingga kita tahu kepala daerah-kepala daerah mana yang perform artinya sangat baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi dan mana yang tidak disampaikan juga kepada media dan kepada publik. Dengan demikian ada keterbukaan. Harapan kita dengan mekanisme seperti ini inflasi di Indonesia bisa terkendali. Kalau inflasi kita terkendali rakyat kita akan tenang. Kita juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian untuk mengendalikan inflasi setiap daerah perlu melakukan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai, bawang, dan lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Kepala daerah juga diminta untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial dari APBD yaitu anggaran belanja tidak terduga, anggaran bantuan sosial, anggaran desa, dan relokasi dana alokasi umum. Dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi Urban Mayor Summit 20, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut terdapat tiga isu penting yang dibahas dan sebanyak 12 kota atau perwakilan dari negara anggota G20 menghadiri forum internasional tersebut. Konferensi tingkat tinggi Urban 20 atau Mayor Summit 20 resmi dibuka di Jakarta pada selasa 30 Agustus kemarin, di mana Provinsi DKI Jakarta menjadi tuan rumah pelaksanaannya. Dalam sebutan pembukaan konferensi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengatakan Provinsi DKI Jakarta telah menjadi kota kolaborasi yang selalu siap untuk membahas berbagai isu. Anies mengatakan ada tiga isu dibahas dan sebanyak 12 kota atau perwakilan dari negara anggota G20 menghadiri forum internasional ini. Dia berunturkan pentingnya forum seperti ini untuk saling tukar pikiran ide dan gagasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dengan lebih baik. Konferensi TKTG ini akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota Urban 20 untuk berkumpul, berkuat, berkolaborasi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada G20 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Saya telah mencapai tiga prioritas strategi yang terbincangkan di dalam kesempatan. Ini tentang kesehatan dan rumah melalui Urban Sueni, kota-kota yang berwakili negara-negara anggota G20, berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan paling mendesak yang dihadapi ini yang termasuk pemulihan akibat COVID-19, darurat iklim, dan penanganan ketimpangan struktural. Deputi Bidang Bank Indonesia Juda Agung memastikan inflasi pangan tahun 2022 turun kisaran 5 persen. Hal tersebut dilihat dari inflasi pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen dan target ini disusun setelah inflasi pangan melesat menjadi 11,47 persen pada Juli lalu. Deputi Bidang Bank Indonesia Juda Agung dalam acara kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menyebutkan inflasi yang saat ini sudah menerpa beberapa negara kini mulai terasa bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia memastikan inflasi pangan harus segera turun hingga ke kisaran 5 persen tahun ini. Untuk itu, Juda mengatakan hal ini terlihat dari inflasi pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Target ini disusun setelah inflasi pangan melesat menjadi 11,47 persen pada Juli lalu. Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa saat ini inflasi pangan menjadi sangat mengkhawatirkan karena bobot inflasi pangan terhadap pengeluaran rumah tangga mendengah ke bawah sangat besar. Dalam keterangannya, Juda mengatakan pertemuannya dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Deli Serdang, Subatera Utara menjadi sebuah pertemuan strategis untuk bekerja sama mengatasi inflasi pangan, khususnya di wilayah Subatera Utara, untuk dapat menurunkan inflasi pangan nasional ke 5 persen. Kita di Indonesia, walaupun tidak setinggi di negara lain, tetapi inflasi ini sudah mulai menjadi sebuah ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Di bulan Juli kemarin, inflasi kita 4,9 persen. Dan salah satu sumber utama dari melonjaknya inflasi kita adalah bersumber dari inflasi pangan, yang telah mencapai 11,5 persen, yang merupakan level tertinggi di 8 tahun terakhir ini, khususnya untuk inflasi pangan. Pemirsa usia jadik kami akan segera kembali dengan informasi Sulawesi Tengah, Serambi, Ibu Kota, Negara Nusantara. Sesaat lagi.